Intro Sebuah video rekaman CCTV viral di media sosial Instagram Dalam video tersebut memperlihatkan aksi pengejaran pelaku kejahatan Tampak di video itu dua orang pelaku dikejar oleh sekitar lima orang petugas Mereka berlari di gang permukiman warga Tidak lama kemudian terdengar suara letusan dari senjata api petugas Dari informasi yang didapat tribunjatim.com Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 4 Januari 2023 Sekitar pukul setengah 4 pagi waktu Indonesia Barat Kejadian ini berlokasi di Jalan Simpang Gading RT9 RW1 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Kewajian Kota Malang Namun untuk pelakunya tertangkap di wilayah RT2 RW1 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Kewajian Kota Malang Saat ditemui tribunjatim.com tanggal 6 Januari 2023 Ketua RT setempat Muhammad Suhud mengatakan Bahwa saat itu dirinya sedang akan melaksanakan sholat tahajud Pada saat itulah ia mendengar ada suara letusan Karena masih momen tahun baru Suhud pikir itu adalah mercot Sehingga ia tidak mikir yang lainnya dan mengerjakan aktivitas pekerjaan rumah seperti biasa Tak lama kemudian dirinya didatangi oleh salah satu warga Dan warga tersebut mengatakan bahwa ada senjata tajam celuri dan bercak darah Menurut penuturan beberapa warga ada aksi kejar-kejaran antara pelaku kejahatan dengan polisi Suhud melanjutkan ada dua orang yang dikejar Pelaku pertama belok kiri dan pelaku kedua belok kanan Mereka lari masuk ke gang sebelah dan salah satu pelaku yang tertangkap berdarah di bagian kakinya Sementara itu kasat reskrim Polresta Malangkota Kompol Bayu Febrianto Prayoga mengungkapkan Bahwa kejadian yang viral di media sosial itu adalah penangkapan pelaku kejahatan Kompol Bayu menerangkan saat melakukan kering serse dan patroli Anggota melihat ada tiga orang dengan tiga sepeda motor berjalan mencurigakan Selain itu pihaknya ikuti dan lakukan pengejaran Ketika melentas di Jalan Galunggung atau tepatnya dekat kantor Kelurahan Gading Kasri Salah satunya berhenti dan dua orang lainnya langsung kabur Ternyata yang berhenti itu justru melawan petugas dengan senjata tajam berupa celurit Polisi melepaskan tembakan peringatan namun pelaku tetap berusaha melawan Akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur di mana polisi menembak kaki pelaku Setelah itu pelaku berikut barang bukti celuri dibawa ke Polresta Malang Kota untuk diperiksa Diketahui pelaku yang ditembak tersebut berinisial PO berusia 15 tahun Pelaku berasal dari Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Dan dari hasil pemeriksaan ternyata pelaku hendak melakukan curanmor bersama komplotannya Pelaku yang sudah tidak sekolah ini telah melakukan aksi curanmor di tiga TKP Salah satunya yang sudah ada LP-nya yaitu TKP Wilayah Sukun Dan uang hasil dari curanmor itu digunakan pelaku untuk membeli chip slot judi online Atas perbuatannya tersebut tersangka PO dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun penjara Apabila polisi sudah dalami kasus ini pelaku PO akan dijerat dengan pasal pencurian Sedangkan untuk 2 teman pelaku yang kabur telah polisi tetapkan sebagai DPO dan masih dilakukan pengejaran Terima kasih telah menonton!